Kopa Amerika memanas, Piala Eropa memanas, yang tidak kalah panas, Pilkada Jakarta juga ikut panas meskipun belum berkulir. Sudah ada caman-caman lama-lama calon yang diajukan, yang sejauh ini baru PKS yang mengajukan Anies dan Sohibul, bagaimana dengan partai-partai lain yang belum mengajukan sampai saat ini, mereka pun masih menunggu bagaimana aspirasi dari akar rumput, siapa sebenarnya yang didukung atau diusung oleh akar rumput. Berikut informasinya. Bursa Pilkada Jakarta semakin memanas. Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta November mendatang. Meski sebagai partai pemenang pilek di Jakarta, PKS masih membutuhkan koalisi dengan partai lain karena belum mendapatkan golden ticket akibat belum melampaui batas 20 persen suara. Pembahasan serta pemetaan pemilih di internal partai Golkar maupun dengan koalisi Indonesia Maju juga belum mengumumkan secara resmi siapa sosok yang akan maju. Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digadang-gadang akan bisa menyaingi pasangan Anies dan Sohibul. Peluang adanya koalisi antara Partai Demokrasi Indonesia PDIP dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024 juga masih menjadi wacana. Nama calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jakarta memang masih terbilang dinamis. Lalu kemana suara akar rumput akan memilih? Tim TV One mengabarkan. Saat ini para partai politik ini tengah berkomunikasi secara intensif untuk memikirkan kira-kira siapa yang dijagokan mereka untuk dalam laga merebutkan ya kursi nomor 1 di DKI Jakarta, Pilkada Jakarta. Untuk itu segera kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini ya supaya situasi semakin panas ya kita bahas aja ya langsung ya. Sudah bergabung bersama kami ada anggota Dewan Pakar melalui Zoom Bang Ritwan Hisham. Selamat pagi Bang Ritwan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sudah ada juga di studio kami Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Ciko. Oh, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Syirah, Bang Alfad. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita terlebih dahulu mendengarkan dulu dari Bang Ciko. Kalau Bang Ciko saat ini dari PDI Perjuangan itu masih firm gitu dari akar rumput itu namanya satu Anies Baswedan atau memang ya sudah ada beberapa nama lagi yang muncul yang juga lebih kuat lagi? Tidak pernah sebenarnya muncul hanya satu nama Anies Baswedan. Jadi beberapa waktu lalu memang beredar surat yang sebenarnya saya belum pernah melihat secara langsung dan itu sebenarnya tidak seperti itu adanya. Jadi nama Anies Baswedan ini muncul dari DPD, PDI Perjuangan Jakarta bersama nama-nama lain ya. Ada nama yang didominasi oleh nama-nama kader dan internal kami. Jadi memang nama Pak Anies ini muncul karena mungkin kriteria yang kita set adalah orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang punya rekam jejak dan lain-lain. Jadi secara objektif Anies Baswedan masuk dalam kriteria tersebut. Tapi pada hari-hari ini kami masih fokus untuk mengerucutkan satu nama dari internal kader kami untuk diusung lalu masuk dalam kombinasi nama Cagup maupun Cawagup. Tapi preferably inginnya tentu Cagup. Nah sambil berjalan juga kita membuka komunikasi dan terus menjalin komunikasi politik dengan partai-partai politik lain. Dan seperti-pertinya memang di DKI Jakarta ini kan ada kemungkinan untuk bisa terjadi tiga poros. Karena perolehan suara partai-partai ini cukup tersebar. Jadi ya kita menjajaki itu sambil juga melihat-lihat gitu siapa sih sebenarnya yang akan maju. Jadi buat kami, satu, fokus pada mengerucutkan nama dari kader-kader kami sendiri. Ada Ahok, ada Jarot, ada Andika Perkasa, ada Risma, ada Pras, Ketua DPRD, ada Charles Honoris, dan ada beberapa nama lain. Dan bisa jadi ada nama yang memang belum muncul ke publik, tapi itu yang akan dipilih. Tapi karena pada akhirnya kita meyakini ini karena kebijakan yang cukup strategis, tentu apa yang akan menjadi keputusan Ibu Ketua Umum biasanya yang akan diikuti. Oke, tadi namanya ada banyak nih ya dari PDIP, dari internal. Tapi kan judul kita ini Koalisi Mencari Pemimpin Jakarta. Tapi kayaknya PDIP masih cari koalisinya dulu nih. Sudah ada kemana arahnya? Sambil jalan, sambil jalan. Kita berbicara dengan semua partai politik. Cuma memang akhir-akhir ini yang cukup intens pembicaraan dari yang dilakukan oleh senior-senior saya di PDI Perjuangan itu dengan PKB. Oke. Jadi PKB kan ternyata memang belum firm untuk mengajukan nama satu nama, karena ada nama Ibu Ida Fauzia yang juga muncul. Nah ini wajar-wajar saja, karena buat kami semakin banyak calon atau bakal calon yang muncul, kan yang diuntungkan warga Jakarta, apalagi nama-nama ini bukan nama-nama yang muncul sekedar karena populer misalnya, atau sekedar karena anak presiden misalnya. Ya kan, tapi juga adalah nama-nama yang memang punya rekam jejak, punya pengalaman di bidang pemerintahan, dan ini yang memang utamanya harus, karena memang Jakarta ini kan begitu kompleks permasalahannya. Bang Ciko, kalau tadi menyebut ada PKB, PKB juga memang belum firm akan mengusung Anis Sohibur Iman gitu ya. Nah artinya, sudah firm gitu, kira-kira akan lebih petanya poros baru gitu dengan wajari PKB gitu? Belum ada yang firm, karena ini kan masih dua bulan. Tapi mengarah ke situ? Masih dua bulan lagi. Ya bisa jadi mengarah ke situ, karena gini, kalau mau jujur, PKS Anis dan Sohibur Iman pun belum firm, karena kan jumlah kursinya masih segitu aja. Ya apakah betul PKS sebegitu yakin akan ada partai politik yang akan mengusung begitu saja, ya kan, dua nama yang langsung dia sodorkan, sementara dia sendiri tidak bisa mencalonkan sendirian gitu. Baik, yang belum firm juga, Golkar, yang kemudian sudah ngasih surat tugas, Keriduan Kamil, Jakarta, sama Jawa Barat. Nah kayaknya belum ada keputusan firm-nya nih dari Golkar, karena sudah banyak desakan juga dari partai-partai lain di Kim untuk kemudian mengusung Riduan Kamil ke Jakarta aja deh. Bang Riduan, ini gimana nih Bang? Makin kuatkah desakan dari internal Kim untuk mengajukan Riduan Kamil di Jakarta? Jadi kita seperti tadi disampaikan bahwa Golkar ini telah mengeluarkan surat tugas di Jakarta. Ada tiga nama yang dikasih surat tugas itu sebelum pemilu yang lalu, bulan Februari, surat tugas untuk memenangkan partai Golkar di Jakarta. Yang pertama adalah Pak Riduan Kamil, yang kedua adalah Ketua Golkar DKI, Anu Mas Zaki, dan yang ketiga si Erwin Aksa. Nah dari ketiga ini rupanya yang lebih terfokus ke Pak Riduan Kamil, karena ternyata Riduan Kamil bagus surveinya di mana? Di Jakarta, karena ada juga spanduk-spanduk yang tertulis Riduan Kamil menuju Jakarta. Nah itu juga mempengaruhi, sehingga Riduan Kamil ini posisinya di Jakarta cukup lumayan. Kalau kita lihat hasil survei terakhir, masih tetap Anies Baswedan sebagai incumbent, yang kedua adalah Riduan Kamil, dan yang ketiga Pak Ahok yang juga incumbent. Nah jadi kami dari Golkar memang sudah ada peraturan organisasi yang dikeluarkan atau oleh Ketua Umum sebagai pegangan kepada semua DPD-DPD seluruh Indonesia, bahwa kita berdasarkan hasil survei yang dilakukan. Dan survei itu berjalan terus, jadi tidak di-stop sekarang. Kita mungkin pada detik-detik terakhir, pada saat akan berdaftaran di Agustus, baru kita akan menentukan sikap. Sama dengan pada waktu kita menentukan kalon presiden yang lalu. Nah itu pada saat terakhirlah baru diputuskan bahwa Prabowo-Jibran. Karena kita lihat memang hasil surveinya cukup tinggi. Nah ini kita lihat juga sekarang antara Pak Riduan Kamil, ada Pak Anies, dan ada Pak Ahok, dan juga saya kira ada nama-nama lain yang tadi Bang Ciko tadi menyampaikan bahwa di PDIP juga cukup banyak. Nah sehingga kita nanti saya kira Partai Golkar akan melihat itu semuanya. Karena Partai Golkar tidak terfokus pada kadernya saja. Jadi memang kadernya adalah Pak Riduan Kamil yang sudah dapat surat tugas, tapi kita ini kan tidak bisa mengusulkan sendiri. Dan saya kira juga begitu PDIP yang periode yang lalu bisa mengusulkan, tapi di hasil pemilu 2024 ini kan tidak ada satupun partai politik peserta pemilu yang bisa mengusung calonnya sendiri sehingga harus berkoalisi. Nah koalisi-koalisi inilah yang akan dijalankan. Dan memang kami dari Dewan Pakar itu melihat bahwa antara Pilpres dan Pilkada ini harus dilihat berbeda. Karena tidak bisa digebiak uya, dikamaratukan bahwa kondisi di Sumatera Utara, kondisi di Jawa Timur, kondisi di Jakarta, atau di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat itu, dan lain-lain di Kalimantan itu sama semuanya. Sehingga kondisi yang terbangun kemarin itu adalah kondisi. Jadi memang kondisinya masih berbeda-beda. Kita juga akan mendengarkan sebenarnya kalau dari suara akar rumput ini mereka lebih menyuarakan Rituan Kamil ini berada di Jakarta, atau di Jawa Barat gitu. Nanti kami akan dalami lagi ya. Kita usai jadinya, kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Rituan Hisham, selaku anggota Dewan Pakar Partai Golkar. Bang Rituan, kalau dari akar rumput saat ini, sebenarnya sosok Rituan Kamil ini lebih direstui untuk maju di Jakarta, atau di Jawa Barat, Bang? Kita merestui dua-dua, Mbak Sera, karena kita sudah keluarkan surat tugas di Jakarta maupun di Jawa Barat. Memang kita melihat bahwa Kang Rituan Kamil ini mendulang suara cukup besar. Memang kemarin di Jawa Barat, ya kita memang melihat bahwa beliau ini adalah mantan gubernur, gubernur di Jawa Barat. Dan wali kota ya, mantan wali kota. Sehingga suara di Jawa Barat cukup besar, apalagi memang penduduknya kurang lebih 40 juta. Nah, tetapi kan kita melihat bahwa Golkar juga butuh figur di Jakarta, di mana gubernurnya bisa berasal dari kader Partai Golkar. Nah, Pak Riduan Kamil ini saat ini posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Sehingga beliau adalah langsung terlibat di dalam kemurusan partai, sehingga figur Pak Riduan Kamil ini identik dengan figur Partai Golongan Karya. Nah, sehingga kami memang berkepentingan untuk Pak Riduan Kamil ini berada di Jakarta. Tetapi nanti kita lihat hasil subfit terakhir karena kita sudah sepakat bahwa nanti kita lihat. Dan kita tidak melihat figurnya saja, kita melihat juga nanti pasangannya. Jadi dipasangkan dengan siapa? Karena bisa saja figurnya tinggi, tapi begitu dipasangkan dia turun. Atau malah makin melejit. Nah, ini nanti kita lihat pada detik-detik terakhir pasangannya siapa? Apakah pasangannya masih dalam bingkai Koalisi Indonesia Maju, Kim? Ataukah kita bersama dengan partai lain? Partai yang tidak di Koalisi Indonesia Maju, itu bisa saja terjadi. Karena tadi saya sampaikan bahwa kondisi daerah, setiap daerah tidak sama dengan Koalisi Indonesia secara keseluruhan pada waktu pilihan presiden. Bisa saja kita berkoalisi dengan kader dari partai lain? Bisa. Itu semua masih terbuka. Karena kita berpatokan pada hasil survey. Bukan kepada wajib atau harus kader partai Golkar. Tidak. Itu kita tidak, di dalam pilkada maupun pilpres. Saat ini kita tidak menganut. paham itu. Jadi tidak ansih harus dari partai Golkar. Tapi kita melihat bahwa siapa peluang yang terpilih dan mempunyai komitmen dengan partai Golkaran karya, misinya sama, visi membangun Jakarta sama dengan apa yang diharapkan oleh partai Golkaran, silahkan kita akan memberikan hubungan. Oke. Berarti masih membuka peluang pintu ke partai-partai lain yang tidak harus kaku seperti halnya di pilpres. Kang Ujang, kalau melihat pernyataan dari Bang Rinduan ini, apakah ini juga menjadi membuka pintu untuk partai lain di Kim seperti halnya membuka pintu untuk PDIP misalnya untuk bisa masuk bergabung? Karena tadi Bang Ciko juga mengatakan mungkin ada tiga poros atau poros lain. Dalam hal ini seperti apa, Kang Ujang? Ya, soal kemungkinan itu bisa terjadi. Cuma kalau kita kalkulasi secara matang, kita ambil yang umum dulu. Nah, biasanya daerah-daerah yang strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumut, Sulsel, ya kira-kira yang daerah yang pemilihnya besar, itu kelihatannya kontestasi pilkadanya ingin dimenangkan oleh kubu pemerintah. Biasanya. Makanya ketika di DKJ, daerah Susi Jakarta, yang dimunculkan Anis, katakanlah blok dari kubu non-pemerintah, maka akan dicari lawan yang sepadan dengan Anis siapa. Apakah nanti muncul Pak Ahokah, apakah Pariduan Kamilkah, atau memang nanti jagoan-jagoan yang memang bisa melawan sang incumbent Anis Baswedan, yang sekarang katakanlah sudah digadang-gadang dengan Sohibul Iman. Pertanyaannya ini komplikatif juga soal calon wakil gubernurnya nanti, ini persoalan lain. Tapi kalau kita lihat uji gitu, nah Golkar ini saya lihat Bang Alfad, Mbak Sira, Bang Ciko, Bang Riwan Hisam, saya mempelajari bahwa Golkar itu ada tiga kali survei. Jadi basisnya basis saintifik, ilmiah. Jadi tentu surveinya yang objektif. Ada beberapa lembaga survei yang memang diminta untuk mensurvei secara objektif. Nanti akan kelihatan bahwa Ridwan Kamil berapa. Dan sekarang sudah ada, survei pertama sudah keluar. Nanti survei kedua akan jalan, survei ketiga itu sudah dengan pasangannya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, secara real, tentu yang tadi yang paling tinggi sudah dikatakan Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan masih tinggi. Karena memang sun incumbent. Punya investasi politik, punya basis masa yang jelas. Jadi memang sekarang tinggal kubukim tadi. Siapa yang akan menjadi penantang? Saya meyakini dalam konteks uji saintifik tadi, ya tentu ketika kurangkan harus ditambah. Harus didorong kekuatan elektabilitas dari Ridwan Kamil itu. Tetapi poin Ridwan Kamil itu bukan hanya soal elektabilitas, tapi saya melihatnya ketika didorong oleh kekuasaan, ini juga akan menjadi kuat. Jadi siapapun, apalagi misalkan nanti kita di belakang layar bicara dengan Bang Ciko, apalagi nanti misalkan ujung-ujungnya Ridwan Kamil, kaya sang gitu. Bisa jadi. Kita tidak tahu. Nah apakah nanti dengan PDIP ini mungkin atau tidak? Dalam politik mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Jadi PDIP punya berganding sendiri dong. Punya tokoh sendiri juga dong yang harus ditawarkan kepada publik. Siapa yang punya kapabilitas dan elektabilitas yang tinggi bisa menyaingi Ridwan Kamil dan juga Anies Baswe dari Jakarta dari PDIP? Sejak lama PDIP memunculkan nama-nama yang banyak ya. Seperti Ibu Risma, ya Pak Ahok gitu. Lalu ada Menteri Bapenas ya. Itu kan juga ditawarkan ke publik. Cuma memang dari nama-nama ini mungkin yang nyangkut itu kan ada beberapa ya. Mungkin ada Pak Ahok di survei gitu. Tapi itu pun sangat komplikasi juga kalau Pak Ahok dimajukan. Tentu banyak pertimbangan. Kenapa komplikasi? Ya pernah punya masalah di masa lalu misalkan. Lalu juga Jokowi sudah tidak di situ lagi juga. Ini juga banyak. Jadi Kang Ujung kalau dari hitung-hitungan Kang Ujung sendiri kira-kira ini PDIP akan mencari koalisi lain akan mengusungkan secara sendiri walaupun nanti kita bisa tanyakan kepada Bang Ciko. Tapi kalau dari hitung-hitungan Kang Ujung kira-kira akan seperti apa nih? Apakah benar akan ada poros ketiga gitu? Yang jelas begini. Ini rasional ya PDIP. Sedang menguji sedang melihat siapa lawan yang betul-betul dipasangkan. Misalkan apakah betul-betul itu ada Anies Soebeliman apa tidak? Lalu dari kubu pemerintahnya kan apakah dia Ridwan Kamil atau Kaisang atau dengan yang lain atau tidak? Kita tidak tahu. Nah PDIP sedang melihat mengamati dan pasang kuda-kuda untuk memunculkan nama yang pilih tanding tadi. Tetapi memang kesulitannya tadi PDIP tidak mohon maaf ya Bang Ciko sudah punya figur yang melebihi Anies. Nah kalau misalnya Anies Soebeliman itu menurut Kang Ujung sendiri sudah firm atau bisa dibutak-atik lagi tergantung dengan koalisi yang mau digabungkan PKS-nya tidak mungkin berdiri sendiri gitu. Kalau PDIP-nya bisa berkoalisi dengan PKB bisa lewat PKS. Jadi misalkan nih nanti apa namanya PKS sendirian lalu yang bergabung adalah koalisi PKB dengan PDIP akan lewat. Jadi bisa Anies ada calon wakil gubernur bisa dari PDIP ataupun dari PKB. Kita punya pengalaman di masa yang lalu misalkan ketika PKS mengajukan nama kadernya kalah oleh Sandiaga Uno. lalu ketika diganti juga Sendir Gunanya jadi calon wakil presiden lalu ada persaingan di internal antara PKS dengan apa namanya Gerindra ya Gerindra kalah juga. Ini punya pengalaman besar kekalahan itu oleh PKS. Maka PKS sekarang sudah mengunci nama Soebel Iman tetapi PKS salah. Mengunci kursinya kurang cukup. Mengunci belum berkomunikasi dengan partai lain. Mengunci menawarkan tetapi partai lain belum oke. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi PKS jangan-jangan nanti PKS juga ditinggalkan ketika misalkan mohon maaf PKB dengan PDIP bisa berkoalisi. Apakah itu yang ada di pikiran PDIP dalam hal koalisi di Jakarta ini? kadang-kadang memang bisa serumit itu bisa juga terangkatnya tidak serumit itu tapi pada prinsipnya tadi bisa ada benarnya memang nama Anies Baswedan memang di beberapa gai survei memang paling tinggi di antara nama-nama kandidat lain namun nama Ahok juga tidak terlalu jauh di situ nama Ridwan Kamil juga begitu nah tapi yang harus difahami sekarang ini kan seakan-akan ada satu nama yang siapapun yang akan berpasangan dengan dia atau partai politik manapun yang akan mengusung dia itu pasti menang seakan-akannya tapi kan kalau kita mau jujur di antara survei-survei itu kita harus lihat angkanya angkanya itu tidak ada yang melebih 35% itu jadi sangat beatable jadi gak bisa dikatakan si A dipasangkan dengan sendal jepit aja pasti menang gitu ya nah sementara ini berbeda dengan RK misalnya di Jawa Barat RK di Jawa Barat itu bisa dianalogikan gitu RK dipasangin nama siapa aja insya Allah pasti menang gitu ya kan karena dia punya survei kalau dia ketara 20 sekian nama 50 sekian persen tapi kalau head to head dengan siapapun dia di atas 60% jadi ini yang berbeda jadi sebenarnya di Jakarta ini masih cair masih cair dan masih sangat harus diperhatikan kerjasama partai politiknya dengan yang mana kalau kita lihat Pak Anies sama PKS misalnya ini kan sebenarnya satu ceruk suara yang saya meyakini tidak akan mudah untuk melalui 50% plus satu dimana disitulah berbedanya pilkada di Jakarta dengan pilkada di daerah lain artinya pemilihan kerjasama politik dengan partai-partai politik yang punya mesin politik yang sudah teruji ini sangat penting nah disitulah PDI Perjuangan kami walaupun kita perikat 2 kita dengan 15 kursi tapi dengan pengalaman dan eksistensi kita di DKI Jakarta bukan hanya habis pilk kemarin tapi juga pilk-pilk sebelumnya kita meyakini bahwa kita punya daya tawar yang cukup tinggi daya tawarnya hanya diberupa di mesin politik KPD-IP saja di Jakarta atau butuh ada calon disitu ya ikut berkontestasi di Jawa Pusat Jeda nah bicara masalah backup atau dorongan begitu ini juga dibutuhkan oleh Anies dan juga PKS salah satunya tadi ditawarkan oleh PDIP masih butuh nih apakah dari dari PDIP menawarkannya tadi hanya berupa mesin politiknya saja atau harus mengharuskan ada kandidat dari kader PDIP di dalam kandidasi nanti harus dong tadi kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi prioritas bagi kami adalah untuk mengerucutkan satu nama di internal yang akan kami gadang-gadang dan berbicara dengan partai politik lain untuk sama-sama mengusung tapi semuanya masih negosibel apakah sebagai calon gubernur apa sebagai calon wakil gubernur prosesnya sudah dalam tahap mana untuk pengajuan kita sudah melakukan survei tapi masih jauh tahapannya masih jauh karena gini karena kita juga masih melihat-lihat siapa yang akan menjadi lawan siapa yang kira-kira potensial menjadi kawan dan juga itu kan bisa dilihat dari bukan hanya dari jauh tapi juga dari pembicaraan-pembicaraan dengan partai politik manapun dan kita tidak menutup diri dan kita membuka diri berbicara dengan partai politik manapun seperti juga di pilih kada-pilih kada lain di seluruh Indonesia jadi kalau tadi disampaikan oleh bang Ridwan Hisham ya itu kan seperti itu juga bahwa tidak menutup diri juga untuk bisa berbicara dengan partai kami walaupun memang mereka memprioritaskan untuk kerjasama dengan Kim Koalisi Indonesia Maju tapi kan seperti di daerah-daerah lain kader partai Golkar mendaftar di DPD dan DPC PDI Perjuangan itu banyak seperti juga sebaliknya jadi ini hal yang masih panjang ini pertanyaannya terlalu seru untuk dibicarakan di bulan Juni gak apa-apa biar dipanasin gitu bang Ciko Juli sebentar lagi nanti pas Juli kita akan bilang masih 28 Agustus gitu bang Ciko tapi begini ketika sudah dijalin komunikasi politik artinya saat ini nih saat ini ketika PKS sudah menyampaikan bahwa Ani Sohibul Iman komunikasi politik yang dilakukan terhadap PDI Perjuangan kemudian juga dari PKB ini bagaimana sudah adakah lebih lanjutnya lagi ini kan ada pembicaraan nih kalau politik ada panggung depan panggung belakang kalau panggung belakang itu terus mengalir gitu ya tapi panggung depannya enggak gitu kan kita juga enggak bisa terbuka secara seluruh gak boleh di spill ini kan ada terkait dengan strategi terkait dengan tentunya menghargai apa yang disampaikan dari partai lain itu juga partai lain tidak ingin kita menyampaikan ke publik dan lain-lain tapi pada prinsipnya ini semua kan kita lakukan demi kebaikan Jakarta dan juga warganya saya selalu merasa munculnya calon-calon yang begitu banyak yang diuntungkan adalah rakyat yang diuntungkan adalah warga Jakarta apalagi calon-calon ini mempunyai kurikulum VT yang seperti saya sebutkan tadi pernah berada di pemerintahan mampu untuk menjawab tantangan-tantangan DKJ ke depannya bukan hanya DKI Jakarta kan jadi ini yang betul-betul sekarang sedang persiapkan PDI Perjuangan benar-benar menyiapkan kader yang terbaik terbaik ini bukan hanya terbatas soal elektabilitas misalnya kalau terbatas soal elektabilitas tentunya AHOK dengan tutup mata kita akan majukan tapi kan juga kita melihat akseptabilitas kita lihat juga bagaimana tanggapan dari partai politik lain yang akan kita ajak kerjasama masyarakat juga bagaimana itu juga jadi pertimbangan dan kalau kita bicara soal kompetensi kita sudah cukup toko-toko yang kita sedang jaring ini kompetensinya cukup tapi sekarang ini banyak hal yang di luar itu semua yang harus dipertimbangkan baik PDB masih mempersiapkan panggung belakang masih terus berjalan panggung belakangnya Kim seperti apa sih Bang Ridwan kalau kita lihat salah di panggung depan Partai Amanat Nasional Pak ini paling getol kayaknya untuk minta Golkar asin deh Ridwan Kamil maju di Jakarta kalau enggak ya kita sudah ada calon ini kemajuin aja Kak Esang sama Zita Anjani katanya begitu nah ini bagaimana dengan dari Golkar nih apakah sudah sejauh mana tingkat keikhlasan Partai Golkar dalam hal Ridwan Kamil ini jadi begini ya pemilih-pemilih Golkar itu tadi Kang Ujang kan sudah sampaikan orangnya sangat rasional dan melihat terbuka lah sangat terbuka jadi melihat figur siapa memang yang pantas kita lihat ya kemarin ini ada pengalaman 5 tahun yang lalu Partai Golkar memberikan dukungan kepada Partai Pemerintah dalam hal ini BDI Perjuangan yaitu mengusung Ahok dan Gerida pada waktu itu mengusung si Anis Baswedan dan Partai Demokrat Ahaye pemenangnya di awal putaran pertama adalah Ahok tapi setelah masuk dua besar Ahok berhadapan dengan Anis yang menang Anis nah ini semua harus disimulasikan jadi memang ada satu apa namanya figur yang kita sangat perhatikan sekarang dan kita lihat betul-betul elektabilitasnya bagaimana dan peluang menangnya bagaimana yaitu Mas Kaisang karena Mas Kaisang ini kami melihat adalah salah satu utiara yang muncul di akhir di dalam proses pilkada ini nah kita harus betul-betul jeli apakah ini bisa mendongkrak suara apabila nanti dia tiga tiga putara tiga calon terus dua putaran karena tadi kan data yang diberikan Ujang-Ujang kan semuanya tidak ada yang yang apa di atas 50% atau ya kurang lebih 30% ini semuanya bisa terjadi seperti pilkada lima tahun yang lalu padahal pada waktu itu siapa dukungannya sangat besar partainya sangat besar tapi yang menang adalah setelah koalisi putaran kedua terjadi koalisi lagi yang menang adalah Pak Anies Barsoodana sehingga kenapa Mas Kaisang ini selain memang Mas Kaisang ini adalah sebagai anak presiden dan itu tidak bisa kita pungkiri ya memang Mas Kaisang putranya Pak Joko Widodo ya selama presiden saat ini tetapi kan juga Mas Kaisang punya apa ini punya partai yang partai PSI ketua umum sehingga dia juga punya peluang tinggal kita lihat saja apakah mampu nanti Mas Kaisang bisa apabila digabungkan atau dikawinkan dengan calon dari partai Golkar bisa menjadi pemenang pada putaran kedua karena saya masih melihat kalau 33 calon ini pasti dua putaran beda kalau memang dari awal sudah di apa namanya hanya ada dua pasangan nah itu langsung hack to hack saya kira seperti Kang Ujang bilang nanti komunikasi politik yang dilakukan partai Golkar dengan Kim sendiri dalam pencalonan nama-nama ini sudah berjalan dengan baik artinya satu suara atau memang belum menemukan titik temu Bang Retwan belum kita belum menemukan titik temu karena memang kita masih melakukan simulasi simulasi karena pemilih Jakarta berbeda dengan pemilih di daerah-daerah lain karena pemilih daerah lain itu lebih mudah untuk kita prediksi oh arah suara masyarakat itu ke sana itu masih bisa kita prediksi tapi di Jakarta adalah sangat cair sekali sehingga kalau kita salah memprediksi kita bisa tertipu nah itu seperti pada saat periode yang lalu kan semua melihat bahwa ahok yang yang kuat pada waktu itu ternyata mas Anies kan yang menang di putaran kedua karena pemilih Jakarta adalah pemilih yang rasional pemilih yang terbuka dan kami pemilih-pemilih Golkar itu seperti pemilih Jakarta orangnya sangat terbuka pemilih di Golkar itu berbeda kalau yang ada di daerah-daerah pedesaan pemilih kita itu loyal sekali sangat loyal apapun yang dimunculkan oleh partai Golkar dia tidak mau tahu figurnya siapa apabila partai sudah menentukan maka mereka itulah adalah yang kita namakan di Golkar itu adalah captive market kita dan itu memang banyak di desa-desa dan berbeda dengan yang ada di Jakarta di Jakarta kan sangat terbuka sekali tetapi sekarang dengan era 4.0 ini di desa pun juga sekarang sudah mulai terbuka jadi mereka sangat apa namanya realistis juga kalau partai menyodorkan nama yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka mereka juga tidak akan memilih ini terlihat sekali di apa namanya pemilu yang saat ini bagaimana partai Golkar pada saat disurvey di awal-awal hanya 7-8 persen ternyata pada saat realisasi pemilihan umum yang kemarin tanggal 18 bulu hari kita Alhamdulillah menjadi pemenang kedua dan dapat suara yang cukup signifikan yaitu kurang lebih sekitar 15 atau 18 persen itu adalah bukti bahwa figur itu sangat menentukan sekali oke figur sangat menentukan tadi ada sinyal juga yang dikatakan oleh Bang Ridwan bahwa sinyalnya coba dong dipasangin dulu mau dihitung dulu nih Ridwan Kamil dipasangin sama Kaisang yang anaknya Pak Presiden Jokowi kayaknya nih bakalan bagus nah ini peluangnya bagaimana tadi kita sudah lihat sinyal dari Ukra seperti itu sinyal dari PDIP seperti itu muaranya akan kemana nih Bang Ujang kalau melihat pasangan Ridwan Kaisang atau nanti misalnya mengajukan nama Ahok dari PDIP ya kita bicara tadi saya sepakat dengan Bang Ridwan Hisang dan Bang Siko ya bahwa figur sentral dalam pilkada ini yang ada dipilih langsung maka figur menjadi utama tetapi gini siapa yang berpasangan dengan siapa tentu ini masih dinamis tetapi ada ukuran ada indikator ada parameter apa ukurannya kalau saya bisa jelaskannya diantara banyak variable diantara banyak faktor itu ada empat paling tidak pertama ya popularitas diuji pasti yang dikenal dong gak mungkin disodorkan yang tidak dikenal yang kedua uji elektabilitas pasti karena ini kan keterkenalan popularitas selalu harus diuji dengan keterpilihan elektabilitas yang tinggi di mana-mana yang menang yang punya potensi yang yang elektabilisnya tinggi yang ketiga tentu isi tas jadi isi tas menjadi penting tetapi kalau kita bertarung di Jakarta sudah pasti tahu biayanya berapa yang harus dikeluarkan yang keempat akseptabilitas nah dalam konteks tadi saya sepakat dengan Bang Siko penerimaan partai politiknya seperti apa nah selain itu penerimaan dari warga DKJ nya juga seperti apa ini paling tidak di uji nih hal-hal ini agar nanti ukurannya jelas nanti siapa berpasangan dengan siapa potensi menangnya seperti apa pasti akan di uji dengan empat hal ini di antara banyak hal yang lain sehingga ketika menentukan pasti kalkulasinya rasional dan saintifik berdasarkan survei yang objektif kalau tadi ya apa namanya kalkulasinya politiknya ingin menang kira-kira seperti itu baik nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian hitung-hitungannya bagaimana langkah dari partai politik menyikapi semua ini terima kasih semuanya ya terima kasih terima kasih banget terima kasih atas informasinya